Intro Mari kita membaca lagi dengan iman Rasuli Dan sampai dengan kalimat, aku percaya peroroh kudus Kita mulai dari depan, semua membaca Silahkan ditayangkan, 1, 2, 3 Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Sampai disini Aku percaya kepada roh kudus Menjadi butir ketiga Di dalam rangka yang besar daripada iman rasul Selain aku percaya kepada Allah Bapak Pencipta langit dan Tuhan seluruh dunia Percaya Yesus Kristus Sang penebus yang dilahirkan melalui satu buahan dari roh kudus atas anak darah Maria Yang mati dikandung di atas kayu salib Yang masuk ke dalam neraka Yang bangkit naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak Dan di sana ia akan datang menjadi penghakim bagi orang yang hidup dan yang mati Dengan demikian Allah Bapak Pribadi pertama Allah Yesus Kristus Pribadi kedua Anak Allah yang tunggal Menjadi yang mencipta dan yang menebus kita Selain itu Satu hal lagi yang tidak boleh dilalaikan Aku percaya keberroh kudus Yang lalu saya sudah berkotbah Mengenai apakah artinya percaya roh kudus Roh kudus berbeda dengan semua agama Tidak ada agama Yang membicarakan tentang pribadi ketiga Maupun pribadi kedua Dari Allah terhitunggal Jadi mereka tidak mempunyai pengertian Apalagi mempunyai kepercayaan Kabar roh kudus Yang adalah Allah Sudara-sudara Allah menciptakan segala sesuatu Allah dalam mencipta lagi Manusia yang berbeda dengan segala makhluk Segala hidup Yaitu manusia dicita menurut Peta teladan Allah Satu-satunya makhluk Yang mirip sang pencipta Adalah manusia Satu-satunya makhluk Yang mempunyai kekekalan Adalah manusia Dan mengapakah manusia Mempunyai kekekalan Di dalam dirinya sendiri Karena Allah membubui Sifat yang mirip Dengan sifat Allah itu sendiri Yang disebut peta dan teladan Allah Berarti kita Mirip dengan sang pencipta kita Allah itu roh adanya Maka manusia yang dicipta Menurut peta teladan Allah Juga diberikan roh Ciptaan Yang bersifat kekekalan Roh Allah roh Pencipta Roh manusia roh yang dicipta Roh Allah roh yang kekal pada dirinya Roh manusia roh kekal Yang mirip Tuhan Allah Karena Allah itu roh adanya Kita diberikan Roh sebagai sifat dasar Eksistensi kita Yang mempunyai Kesadaran keberadaan diri Yang tidak mungkin ada Pada makhluk yang lain The consciousness of self-existence Is built in In human life Never occur Never happen In other living Baik manusia Yang dicipta Menurut peta teladan Allah Atau malaikat Mempunyai roh Yang dicipta oleh Tuhan Allah Manusia mempunyai roh Yang digabungkan dengan tubuh Malaikat mempunyai roh Yang independen Tidak ada unsur lain Sehingga malaikat mempunyai roh Yang bersifat kekal Manusia juga mempunyai roh Yang bersifat kekal Bedanya roh kekal Yang berada di diri malaikat Ada roh yang dicipta Tanpa ada gabungan Dengan unsur yang lain Roh yang dicipta oleh Tuhan Di dalam diri manusia Roh yang bergabung dengan materi Bagaimana materi disebut tubuh Waktu masih hidup Setelah mati disebut mayat Bagian tubuh yang bersifat materi Bukanlah unsur satu-satunya Seperti apa yang dipercaya oleh orang materialis Tetapi kita percaya kita Adalah makhluk hidup Yang dibentuk daripada tubuh yang kelihatan Dan roh yang tidak kelihatan Tubuh yang bersifat Jasmania Material Dan roh yang bersifat Rohania Yang bersifat Jiwa yang tidak kelihatan Nah saudara-saudara Pada waktu alam menciptakan manusia Dengan memberikan roh Di dalam diri kita Kita disebut roh yang hidup Atau nyawa yang hidup Atau manusia Yang ber roh hidup Di dalam diri manusia We are created To be a living soul Our soul is living Living forever and ever Living for eternity Kerohanian kita Yaitu jiwa kita yang bersifat rohani Merupakan sesuatu Substansi tidak kelihatan Yang bersifat rohania Dan bersifat kekal adanya Itu sebab manusia mempunyai Keadaan yang sangat-sangat Mempunyai harkat yang tinggi sekali Mempunyai martabat yang sangat-sangat Anggun dan sangat hormat sekali Kita adalah makhluk yang terhormat Karena kita mempunyai roh yang kekal Daripada Allah Dengan demikian Roh kita Mempunyai kesadaran Keberadaan sendiri Yang harus bertanggung jawab Kepada hari yang kekal Roh kita mempunyai kesadaran Bahwa kita mempunyai Sibar relatif Dan alasan pencipta Maka manusia dicipta Dengan memiliki konsep Keberadaan ilahi Di luar Keberadaan diri kita masing-masing Menurut statistik Manusia 96% Percaya ada Allah Karena ini sesuatu insting Sesuatu daya dasar Yang tidak mungkin Dilepaskan daripada Keberadaan Manusia yang dicipta Menurut peta teladan Allah Kita sadar diri kita ada Dan kita sadar Di luar diri kita yang ada Ada sesuatu yang menilai Sumber yang berada Sumber keberadaan Sumber sang pencipta Yang berada di luar keberadaan diri Sehingga kita Tidak lihat dia Tapi di dalam hati Sedalam-dalam di kita Tak mungkin kita menghapus Atau kita meloloskan diri Dari harus mengakui Dia berada 4% yang tidak percaya Allah ada Bukan orang yang sudah mempunyai Pikiran yang sadar Dan sangat jelas Dan bisa memberikan argumentasi Bahwa Allah tidak ada Mereka justru adalah Orang yang kurang bisa berpikir Dengan jelas Sehingga keberadaan Allah Menjadi iman kepercayaan Yang paling dasar Dan paling umum Di dalam kebudayaan manusia Sudara-sudara Aku percaya kepada Allah Yang sang pencipta Langit dan bumi Dari dunia kelihatan Kita menerobos Kedam dunia tidak kelihatan Dan kita percaya Kepada substansi rohani Yang menjadi Yang menjadi Dasar Daripada substansi Kerohanian kita Masing-masing Di dalam kebaktian Lalu saya bicara Tandang Aku Percaya berroh kudus Saya membicarakan Inilah satu keindahan Yang luar biasa Suatu bahagia yang paling hormat Yang Tuhan karuniakan Kepada manusia Sudara-sudara Di dalam dunia ini Hanya dua macam manusia Semacam manusia Hidup di dalam roh Yang dicipta Dan berkesadaran sendiri Titik Hidup di dalam keberadaan sendiri Dan tidak berhubungan dengan Tuhan Allah Itulah manusia yang kasihan Manusia yang tidak normal Manusia yang belum menemukan Sesuatu hubungan kenormalan Dimana dia harus Menhadapi Tuhan Allah Manusia macam kedua Adalah manusia Yang dicipta Tuhan Dengan keberadaan Kesadaran diri Berroh Tetapi dia Hidup Di dalam relatifitas Dengan ala roh Sang pencipta Yang menghubungkan diri Dengan manusia Itu adalah manusia Yang mempunyai roh Tuhan Adalah manusia yang tidak sepi Manusia tidak tersendiri Manusia menikmati penyertaan yang terbesar Daripada seluruh alam semesta Dimana Allah sendiri Berdiam di dalam dirinya Aku percaya kabar roh Kudus Kaliban yang paling menghibur Kaliban yang paling mengkuatkan manusia Karena manusia tidak hidup tersendiri Salah satu hal yang paling tidak bisa kita terima Yang tidak bisa kita tahan Dan kita lewati Adalah hidup Tersendiri Seorang pendeta Setelah istrinya meninggal Dia di dalam apartment yang besar sekali Dia seorang pendeta yang sangat terkena Dan pendeta yang sudah melayani puluhan tahun Sehingga dia mempunyai rumah yang cukup besar Dan dia berkata empat kali sama saya Stephen Tong Setelah meninggal istriku Sapan kali saya makan sendiri Di meja Dan saya mempunyai seluruh perasaan Yang dulu tidak ada Saya tanya perasaan apa ya Yang engkau rasakan setelah istrimu meninggal Dia mengatakan saya rasa Hidup tersendiri Adalah hidup terkutuk Apa itu artinya Saya sangat sulit menerima Kenapa saya hidup sendiri Makan sendiri Waktu saya lihat meja Masih ada kursi yang lain Tapi orang yang saya cinta sudah tidak Masih ada kursi yang lain Tapi kursi itu kosong Masih rasa Hidup tersendiri Itu hidup terkutuk It is the Life of curse Life of no blessing Pernah saya diberikan berkat Pernah saya mempunyai istri Tapi sekarang dia Sudah hilang Dia sudah meninggal Dan saya hidup tersendiri Sudah rasu Tuhan Menciptakan manusia Dengan sifat relatifitas Dan relatifitas Dari keberadaan manusia Mempunyai berapa aspek Aspek pertama Kita hidup Dengan orang-orang Yang kita kenal Yang kita cinta Yang kita lahirkan Atau Yang kita nikahi Yang relatifitas Antara manusia Dan manusia Yang mempunyai kawan Mempunyai pacar Mempunyai suami Mempunyai istri Mempunyai anak Yang mempunyai teman sekolah Yang mempunyai rekan kerja Itu ada relatifitas Setelah horizontal Man and man Relationship Tapi selain daripada itu Tuhan Mencipta manusia Tidak relationship Yang lain The vertical relationship Man And God The creation And creator The creature And the creator Kita dicipta Dan Tuhan Tidak mau kita hidup Hanya di dalam kalangan Yang dicipta saja Tuhan mau kita hidup Di dalam hubungan Antara yang dicipta Dengan yang mencipta Berarti Tuhan sendiri Akan menjadi kawan kita Tuhan sendiri Akan menjadi hubungan Dengan kita Tuhan sendiri Akan menjadi Yang berrelatif Dengan kita Sehingga dia Memberikan Wahyu keberkita Pengwahyuhan Berarti Tuhan Share Kebenaran dia Sehingga manusia Boleh mengerti When God share His own truth To us We can understand The truth above We can understand Truth of creator We can understand The truth In the invisible world Kita bisa dekat Kepada Tuhan Melalui pengertian Kebenaran Yang tidak kelihatan Kebenaran Yang kekal Kebenaran Di dalam dunia Yang melampaui materi Dan kita boleh mengerti Kebenaran Tuhan Ini relasi Yang luar biasa Agung Dan luar biasa Hormat Dan ini hanya Diberikan Kepada manusia Sudara-sudara sekalian Siapakah manusia Ini menjadi Satu pikiran Yang tajam Pikiran yang Dalam Dan pikiran Yang paling penting Di dalam Diri Pengejaran Pengetahuan Daripada seluruh Hidup kebudayaan Manusia We want to know We need to know We desire To know The truth Kita ingin Mengerti kebenaran Dan kebenaran itu Dari mana Alkitab berkata Allah menguahiuken Kebenaran kepada kita Melalui siapa Melalui Roh Kudus Aku bukan Saya percaya Kepada roh Kudus Aku percaya Kepada semua Kebenaran Yang diuahiuken Roh Kudus Dari Allah Kepada manusia Dan di dalam Karya roh Kudus Ini Aku menikmati Pengertian Kebenaran Ini sesuatu Kenikmatan Yang besar Sekali Karena Allah Tidak mau Kita tanpa Mengerti apa-apa Kita hidup Tidak ada kebenaran Kita hidup Seperti binatang Binatang Selain makanan Dan selain Kebutuhan seks Mereka Tidak ada Aspek Atau kategori Yang lain Sebagai kenikmatan Hidup mereka Mereka perlu Cari makan Untuk menyambung Hidup Untuk meneruskan Napas Selain itu Mereka bergerak Semua gerakan itu Tidak diluar Dari dua insting Food And Sex Di dalam Sejarah kuno Tiongkok Dua ribu Lebih tahun yang lalu Satu istilah Yang mengatakan Food And sex That is All about The life Sesing Dan dikatakan Itu dua Ada insting Dasar Yang tidak mungkin Dikurangi Oleh makhluk Yang mempunyai hidup Termasuk manusia Tetapi setelah ini itu Baik Barat Maupun timur Timbul orang-orang Yang mempunyai Pikiran Lebih dalam lagi Mereka mau mengetahui What is the difference Between man And animal What is the uniqueness Of human being Living among so many creatures In the world Di antara begitu banyak makhluk yang dicipta Begitu banyak hidup yang berada di dalam alam semesta ini Apakah Nonjolnya Uniknya Bedanya Istimewanya Daripada yang disebut manusia Manusia adalah manusia Karena Apa sebabnya Sebab apa Kita disebut manusia Kita tidak disebut Seekor manusia Kita tidak disebut Sebatang pohon Kita adalah Sesuatu Pribadi Kemanusiaan Dan pribadi manusia itu Mempunyai keadaan apa Man and nature Manusia dan alam Tidak bisa pisah Kita sama dari Injak tanah Kita sebenarnya Lihat langit Kita sebenarnya Melihat pandangan Kita sebenarnya Lihat pohon-pohon Dan ini adalah alam Yang kita berada di dalamnya Lalu manusia sama alam Hubungannya apa Kita seolah-olah mengetahui Kita penguasa alam Kita penikmat alam Kita Bagian di dalam alam Dan kita Adalah orang yang Lebih tinggi dari alam Kita melihat anjing Kita melihat lebih rendah Kita melihat pohon Kita mengetahui itu lebih rendah Kita berani bunuh anjing Kita tidak mau dibunuh oleh anjing Kita berani memotong Mentebang pohon Kita tidak mungkin Mau dijatuh Dimatikan oleh pohon Kita akan lari Kita mengalahkan kesulitan-kesulitan Baik dari pertumbuhan Maupun daripada binatang-binatang lain Karena kita mempunyai suatu prinsip Dan mempunyai kesadaran dasar Saya lebih tinggi dari itu Saya melihat sapi Saya menguasai Saya melihat macan Saya menghindari Atau membunuhnya Saya melihat segala bahaya Yang datang daripada Baik binatang Maupun pohon-pohon Atau semua tumbuh-tumbuhan Saya berusaha mengatasi Lalu mengalahkan Semua lingkungan Yang memberi bahaya Kepada saya Manusia mempunyai Sesuatu daya pikir I am higher Than all the beings I am more superior Than all the living things I am more dominant Than all the living plants Kita lebih tinggi dari semua ini Suatu pikiran dasar Yang tidak mungkin lenyap Tidak mungkin tidak ada yang pikiran manusia Tapi kita mau tanya Apakah Yang menjadikan manusia Berbeda dengan semua ini Sudara-sudara Dalam zaman gerika 2600 2800 yang tahun Di dalam 2300 tahun itu Orang gerika berusaha Mau mengerti alam Mereka hidup Di dalam alam Hidup mendampingi alam Memperalat alam Menggunakan alam Untuk menjadi alat Menyambung hidup manusia sendiri We are utilizing the nature To survive Kita pakai makanan Yang datang dari alam Untuk menyambung hidup Supaya kita boleh mengalahkan alam Terakhirnya Terakhir 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 Alam mengalahkan kita Dan menelan kita di dalam bumi Kita dikuburkan Dan disitu kita kalah Alam menang Tetapi kita Adalah makhluk yang tidak senang Dikalahkan oleh alam Kita coba menemukan obat-obat Yang bisa menyambung hidup kita Lebih panjang Bisa menyembuhkan penyakit kita Bisa menjadikan kita Lebih sehat Lebih kuat Sehingga boleh menghindarkan Nasib terakhir Mati datang Mendelan kita Itu tetap usaha Untuk mengalahkan alam Yang menjadikan manusia Berusaha Bergumul Bermati-mati Mencari rahasia Untuk hidup lebih panjang Itu Unsurnya dari mana Mengapa manusia Ingin mengalahkan alam Nah ini Dislidiki oleh orang-orang Sebelum Socrates Orang-orang sebelum Socrates Banyak orang pintar sekali Tapi mereka semua terkurung Dalam satu Satu batasan Yaitu Hanya mau mengerti alam Tetapi Selain mengerti alam Menjadi orang pintar Menguasai pengertian kepada alam Tidak ada gagasan yang lain Untuk benar-benar Melampaui alam Dengan kesadaran yang lain Itu sebab Socrates Menjadi orang yang penting Memberikan revolusi Daripada filsafat Orang pertama yang membuat manusia digugah Membangunkan manusia Tentang manusia Lebih dari alam Itu salah satu Adalah Socrates Dan dia pertama Membicarkan satu hal Apa gunanya Engkau Mau mengerti Segala sesuatu Di luar dirimu Tapi engkau Tidak pernah mengerti Dirimu sendiri You want to understand Everything outside of you You want to know Everything in the nature But you never understand yourself Is that ironies? Ini satu ironies Yang besar sekali Mau tahu apa-apa Tapi tidak tahu diri sendiri Itu sebab Socrates Mengatakan Engkau harus mempunyai Pengertian Tentang diri sendiri Dan bahasa Greek Ini namanya Not tea Say out on You should know yourself First Before you try And you desire To know everything outside of yourself Engkau ingin mengetahui Segala sesuatu Sekarang Tahuilah dirimu sendiri Karena ini Ini dasar pengetahuan Yang lebih penting Dari segala sesuatu Sudah tersebut Banyak orang ingin tahu Banyak hal Pergi belajar di banyak negara Mendapat titel Mendapat titel sebanyak mungkin Tapi akhirnya semua sudah tahu Tahu diri itu siapa Tahu tugas diri itu apa Tahu tanggung jawab diri Seharusnya menjadi manusia bagaimana Akhirnya dia Menghancurkan diri Tapi mendapatkan sesuatu Soekratus mengatakan Jika engkau mendapatkan Setiap tanah Mengkerok Dan mendapatkan Mas di dalamnya Engkau mendapatkan Semua harta yang banyak Dari semua tanah Yang engkau miliki Tapi engkau kehilangan Anahmu Apa gunanya Dan dia mengatakan Engkau mengetahui Segala alam Tapi tidak mengetahui dirimu Apa untungnya Sudara-sudara Yesus mengatakan Engkau menguntungkan Segala sesuatu Dari dunia Kehilangan nyawamu Apa gunanya Ini semua orang yang Paling besar Paling pintar Tapi bedanya adalah Yesus Kristus Melampaui Soekratus Yang hanya mengajar Ketahuilah dirimu Yesus mengatakan Selamatkanlah dirimu Kalau engkau mendapatkan Segala sesuatu Tapi kehilangan nyawamu Tidak selamat Menjadi orang binasa Apa gunanya Lebih daripada Engkau mengetahui Segala sesuatu Tapi tidak mengetahui Dirimu Apa gunanya Yang dikatakan oleh Soekratus Sudara-sudara Kitab suci selalu Memberikan Kebenaran Lebih tinggi Dari semua Kebenaran agama Semua Kebenaran kebudayaan Semua Kebenaran filsafat Karena ada Firman Tuhan Sudara-sudara sekalian Sebelum Soekratus Menemukan istilah Not his Not his You should understand Yourself First Maka waktu itu Di dalam Sejaman dengan dia Ada seorang Filosofu Namanya Protagoras Semua yang saya sebut Boleh cari di google Atau cari Di dalam semua Buku yang penting Karena semua Ajaran Di dalam Mimbar ini Ada Menggugah engkau Jangan menjadi Orang Kristen Yang bodoh Tidak pakai otak Sudara-sudara Sebelum dia Ada seorang Akhirnya Sejaman dengan dia Namanya Protagoras Dia mengatakan manusia Berbeda dengan Segala sesuatu Karena manusia Memberi nilai Kepada sesuatu Manusia Mengukur Segala sesuatu Man Is the measure Of all things Kalimat ini Di dalam bahasa Gerika Adalah bahasa Aslinya Homo Mensura Homo Manusia Mensura Pengukuran Man Is the measure Of all things Ini kalimat Daripada Protagoras Karena manusia Bisa mengukur Manusia Bisa memilai Manusia Bisa mengkategorikan Saya percaya Macan Lebih penting Dari kucing Karena macan Mengancam Hidup manusia Kucing Tidak begitu Hebat Itu sebab Macan Kucing Tanjing Semua dikategorikan Dinilaikan Saya percaya Makanan Lebih penting Dari barang Yang tidak Dimakan Karena makanan Menyangkut Hidup mati Engkau Sedangkan barang-barang Lain Tidak ada Hubungan Dengan mati Hidupnya Engkau Sehingga Penilaian Penilaian Itu Dikerjakan Oleh manusia Segala Sesuatu Dinilai Oleh manusia Maka manusia Penilai Manusia Penilai Segala Sesuatu Maka manusia Lebih tinggi Dari segala Sesuatu Ini ada Definisi Dan ada Teori Daripada Protagoras Sudara-sudara Sekalian Tetapi setelah Sokrates Meralihkan Jangan hanya Mengenal alam Mengenal dirimu Maka engkau Menilai semua Nilaikan dirimu Sehingga Sokrates Merubah arah Membanting Sehingstir Daripada Penyelidikan Bijaksana Mengajaran Daripada Materi Dan segala Fenomena Gejala alam Menjadi Utamakan manusia Lebih daripada Alam Sebelum Sokrates Semua Filosof Filosof Daripada Gerika Mereka Mempunyai Dua buku Yang ditulis Dengan judul Dua yang Paling besar Satu On Nature Satu lagi On Principle Bagaimana Mengetahui Alam Yang kita Berada Di dalamnya Gejala-gejala Alam Membuktikan Sesuatu Kebenaran Gejala-gejala Memberikan Kita Suatu Tantangan Supaya Kita Boleh Menyelidiki Apa Itu Alam Jadi Buku-buku Mengenal Alam Diterbitkan Oleh Banyak Filosof Dan Buku Yang lain Lebih Hebat Dari Buku Ini On Principle Engkau Mengenal Alam Pada Cara Apa Dengan Pikiran Apa Prinsip Apa Engkau Boleh Belajar Sehingga On Principle Is a Methodology To Understand On Principle Is the Way To Understanding And On Nature Is the Result Of Understanding Mengenai Alam Saya Tahu Melalui Cara Saya Boleh Menyelidiki Dan Cara Lebih Mendalam Daripada Akibat Memakaikan Calah Menemukan Pengetahuan Di Alam Semua Sudah Kerjakan Sampai Sampai Pada Socrates Dia Mengatakan Lo Jadi Kamu Pakai Cara Apa Saja Pikiran Logika Dengan Semua Induksi Si Logisme Logika Logika Dipakai Menjadi Alat Untuk Menemukan Apa Itu Alam Hebat Sekali Tapi Engkau Bisa Mengerti Alam Tidak Mengerti Sendiri Apa Gunanya Maka Suara Krista Mengatakan Yang Tidak Boleh Dilupakan Sayangnya Soker Datas Mengatakan Ketaui Dirimu Tapi Tidak Memberikan Metode Bagaimana Saya Mengetahui Diri Saya Kalau Saya Mau Mengetahui Alam Mau Mengetahui Bintang Saya Pakai Teleskop Kalau Saya Mau Tahu Bakteri Saya Mau Kuman Saya Pakai Mikroskop Alat Menentukan Hasil Alat Yang Benar Hasilnya Jelas Alat Yang Tepat Hasilnya Akan Benar Nah Ini Adalah Prinsip Of Study And Tool Of Study Determine How Suksesful Will Be Your Study Nah Ini Semua Tahu Tahu Waktu Saya Mau Menyelidiki Alam Saya Perlu Alat Saya Perlu Teleskop Menyelidiki Kuman Saya Perlu Mikroskop Menyelidiki Diri Pake Apa Nah Ini Menjadi Satu Tanda Tanya Yang No Answer From Any Philosopher In The World Tak Ada Satu Filosof Yang Bisa Memberikan Jawaban Kepada Saya Tak Ada Satu Sifat Dan Satu Wilayah Kategori Daripada Kebudayaan Memberikan Jawaban Kepada Ini Tetapi Pake Apa Pake Insting Pake Keadaan Pengertian Rohani Bukan Pake Sains Bukan Pake Methodology Bukan Pake Tools Bukan Pake Instrument Bukan Pake Cara Tapi Pake Instinctive Understanding To Analyze And To Calculate To Speculate Nah Ini Satu Hal Yang Lebih Surit Daripada Pengertian Sekedar Pake Alat Material Sudah 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 Socrates Timbul Dua Orang Satu Di China Satu Di Yunani Yang Di China Dilahirkan Empat Abad Sebelum Kristus Yang Di Yunani Juga Dilahirkan Empat Abad Sebelum Kristus Yang Di China Namanya Mencius Yang Di Yunani Namanya Aristotle Nah Aristotle Menemukan Manusia Lebih Daripada Semua Binatang Manusia Lebih Tinggi Lebih Unik Dan Lebih Bermutu Dari Semua Makhluk Karena Manusia Mempunyai Unsur Unsur Yang Tidak Ada Bada Binatang Dan Unsur Itu Apa Aristotle Memberikan Karena Manusia Mempunyai Ratio Nah Sudara-sudara This is Uniqueness Of Human Being Because Human Being Can Think Human Being Can Calculate Can Analyze Can Observe And Can Study Manusia Bisa Ukur Bisa Pikir Bisa Analisa Bisa Memberikan Observasi Dan Bisa Menjadangkan Sesuatu Pelajaran Melalui Logika Untuk Menemukan Ajaran Ajaran Kebenaran Manusia Mempunyai Ratio Ini Tidak Ada Binatang Binatang Kalau Dia Satu Gejala Dia Langsung Pergi Dia Tidak Tertarik Lalu Berhenti Lalu Merenungkan Lalu Memeditasi Akhirnya Pakai Logika Mau Cari Apa Sebab Gejala Ini Begini Tidak Binatang Seperti Sudara Sudara Pernah Kasih Kaca Sama Kucing Supaya Kucing Lihat Kaca Adakah Kucing Sudah Dia Kaca Terus Mulai Tantan Tantan Supaya Pikin Bagus Dia Melakukan Tindakan Kedua Cium Dia Kok Ada Kucing Di Dalam Ini Kucing Dicium Tidak Ada Baunya Kucing Dia Pergi Itu Kucing Tapi Manusia Tidak Lihat Kaca Loh Tasinya Kurang Bener Ini Ada Nasi Persihkan Ini Kurang Rapi Rapikan Sudah Kelihatan Sudah Ganteng Boleh Keluar Manusia Mempunyai Pikiran Berlainan Dengan Binatang Binatang Kalau Dilatih Oleh Orang-orang Dari Serkus Sampai Bisa Ngelo Bisa Kaca Bisa Naik Bagi Topi Itu Karena Kalau Tidak Kerjakan Akan Dipukul Jadi Binatang Ketakutan Didisiplin Oleh Pelatihnya Mereka Ikut Jadi Macam-macam Bisa Loncat Macam-macam Bisa Jalan Bisa Naik Sepeda Itu Semua Ada Tindakan Mekanisme Bukan Tindakan Kemauan Sendiri Untuk Mau Mencari Kebenaran No Such Thing Sudah Di Amerika Ada Satu Restoran Restoran Jual Apa Jual Daging Ayam Tapi Iklannya Adalah Binatang Yang Lain Binatang Yang Lain Itu Mengatakan Sebagai Silahkan Banyak Makan Ayam Karena Dia Tidak Mau Orang Makan Dia Jadi Itu Binatang Di Restoran Menjadi Iklan Silahkan Makan Ayam Jadi Engkau Makan Ayam Banyak Engkau Tidak Makan Binatang Itu Nah Supaya Dia Bebas Nah Ini Cara Pikiran Manusia Paksa Keberbinatang So Binatang Mengikuti Kemauan Manusia Manusia Beda Dengan Semua Binatang Karena Manusia Mempunyai Cara Raciu Nah Ini Ditemukan Oleh Aristotle The Human Being Has A Reasoning Power Have The Intelligence Manusia Mempunyai Logical Mind So Man Is Not Animal Manusia Berbeda Dengan Semua Binatang Yang Lain Sudara Sudara Manusia Bedanya Dimana Di Ratio Manusia Bisa Pikir Itulah Menjadikan Manusia Bukan Binatang Manusia Lebih Daripada Binatang Sedangkan Kira-kira Waktu Yang Sama Zaman Yang Sama Di Dalam Kira-kira Lebih Daripada 10 Ribu Kilometer Di Luarnya Eropa Ada Seorang Namanya Mencius Mencius Kira-kira 200 Tahun Sesudah Confucius Sehingga Mencius Dianggap Orang Suci Kedua Orang Hebat Yang Paling Tinggi Yang Kedua Dari Sejar Tiongkok Confucius Pertama Mencius Kedua Mencius Waktu Memikir Kentara Manusia Dia akhirnya Memberikan Akibat Dengan Sesuatu Kesimpulan Manusia Lebih tinggi Dari Semua Binatang Karena Empat Hal Pertama Manusia Mempunyai Unsur Perasaan Simpati Ini Sesama Sesama Mempunyai Sesamaan Perasaan Mengerti Keadaan Orang Lain Itu Manusia Ini Pertama Di dalam Hal ini Mencius Lebih Jauh Daripada Aristotel Menemukan Lebih Dalam Dari Sifat Manusia Dengan Empat Unsur Pertama Sympathetic Instinct Ini Sifat Manusia Pertama Dia Memberikan Contoh Seorang Anak Kecil Jatuh Ke Dalam Sumur Saya Lihat Saya Tidak Tahan Terus Pergi Saya Pasti Berusaha Menyelamatkan Dia Ditanya Itu Anakmu Bukan Apa Urusan Ngemu Sesama Manusia Nah Ini Karena Saya Manusia Dia Manusia Sebelong Ke Dalam Sumur Papanya Masti Sedih Dia Pasti Sakit Atau Pasti Teriak Teriak Mungkin Dia Tenggelam Karena Tidak Bisa Bernat Mati Di Dalam Sumur Saya Sebagai Manusia Melihat Anak Orang Lain Mati Demikian Kasian Boleh Saya Pergi Tidak Boleh Apakah Itu Anak Saya Bukan Kalau Bukan Anak Saya Kenapa Saya Mesti Tolong Karena Saya Sesama Manusia Saya Mempunyai Simpati Saya Mempunyai Kasian Saya Terharu This Is A Man This Son Of A Man This Living Human Being I Should Help Saya Pakai Talikah Pakai Tanggah Pakai Segala Cara Untuk Menurunkan Tambang Itu Dan Anak Itu Pegang Saya Akan Tarik Dia Keluar Perasaan Ini ada Di binatang Tidak Ada Binatang Kasian Sama Binatang Kecuali Anak Sendiri Sedikit Satu Kali Saya Dikarut Sebelum Saya Koba Sorenya Pendeta Nyonya Yang Sambut Saya Suami Istri Saya Tinggal Di rumah Mereka Dia Lagi Potong Ayam Supaya Malam Saya Dikasih Makan Kaldu Ayam Nah Waktu Hidup Saya Keluar Dia Nyonya Pendeta Sedang Potong Ayam Di pinggirnya Banyak Ayam Ayam Dipotong Ayam Mati Ayam Di pinggir Ayam Hidup Waktu Dia Potong Ayam Ususnya Dikeluarkan Taruh Di pinggir Baru Taruh Pinggir Dia Ambil Ayam Untuk Potong Kakinya Ayam Lain Rebutan Makan Usus Wah Sekiranya Ini Kendeng Kawan Sendiri Sudah Mati Dikasih Ini Makan Wah Saya Sendih Barat Sekali Saya Ini Kurang Ajarin Ayam Ini Sudaramu Yang Dibunuh Usus Sudaramu Rebutan Makan Usus Sudaramu Kalau Ademu Dibunuh Engkau Makan Usus Tidak Nah Mungkin Kan Saya Mengajar Dia Lalu Sepotong Ayam Bahannya Sudah Dipacok Sudah Potong Saya Lempar Kaki Ayam Supaya Mereka Ketakutan Saya Kira Mereka Ini Kaki Ayam Kakinya Teman Saya Mereka Lari Waktu Saya Lempar Saya Kaget Sekali Semua Rebutan Kaki Semua Merebutkan Makan Kaki Wah Saya Baru Tahu Lu Itu Ayam Lu Itu Bukan Manusia Maka Engkau Tidak Ada Perasaan Perasaan Simpati Perasaan Mengerti Kesusahan Sesama Itu Menjadikan Engkau Manusia You Are Man You Are Human Being But You Have Sympathetic Instinct Ini Menurut Mencius Pertama Itu Namanya The Heart Of Sympathetic Instinct Make Make You Different Kedua Manusia Adalah Manusia Karena Dia Mempunyai Instinct Yang kedua Ini Dinamakan Syu O Tsusin Yaitu Perasaan Malu Kalau Engkau Berbuat Salah Sudara Sudara Kalau Engkau Berbuat Baik Tidak Ada Orang Tau Pun Tidak Apa Hatimu Memuji Engkau You Are Doing The Right Thing You Are Doing The Good Thing You Are Doing The Wise Thing Tindakan Mui Itu Baik Tindakan Itu Indah Tindakan Itu Bijaksana Lalu Engkau Menghibur Sendir Saya Sudah Kerjakan Sesuatu Yang Baik Bagaimana Kalau Engkau Kerjakan Sesuatu Yang Salah Kerjakan Sesuatu Yang Berdosa Engkau Rasa Malu Engkau Rasa Salah Dan Engkau Menegur Diri Bahasa Inggris Ini Namanya Guilty Feeling Kalau Engkau Sudah Berbuat Salah Engkau Mempunyai Perasaan Kenapa Saya Lakukan Hal Ini Saya Seharusnya Tidak Lakukan Saya Tidak Boleh Lakukan Tidak Saya Sudah Lakukan Tar Engkau Sedih Menangis Mali Mereka Menesel Mereka Menangis Dan Mendegur Diri Ini Namanya Adalah Hati Menegur Kesalahan Malu Akan Kejahatan Ini Ada Hanya Pada Manusia Adakah Macan Yang Sudah Makan Orang Menyesel Ada Tidak Adakah Harimau Sudah Makan Orang terus, aduh susah sendiri Kenapa saya makan orang Kalau ada nyesel makannya kurang banyak Itu namanya harimau Itu namanya binatang Manusia tidak demikian Masih ingat pertama kali engkau curi Malam itu tidak tidur Masih pertama kali engkau berbuat dosa Engkau terus menegur diri Karena manusia Engkau adalah manusia Nah ini adalah unsur kedua Menurut mensyus Ini namanya syu o tzisit Ketiga Manusia adalah manusia Menyum mengatakan Karena ada satu pengalahan Satu perasaan ingin mau kalah Memberi hormat Mendahulukan orang lain Everybody has a heart of the To give way to others To reverence others To give respect to others Kalau engkau lagi jalan yang sempit Lalu ada seorang tua jalan di pinggir Engkau akan membiarkan Om silahkan jalan dulu Karena aku pelan gak apa-apa Engkau dulu Orang tua itu mau Terima kasih Terdiamolah jalan pelan-pelan Waktu dia jalan Engkau mesti tunggu lama Baru dia jalan selesai jalanan Atau jembatan itu Di damal ini engkau Mengalah Waktumu disita Tapi engkau senang Kenapa engkau rasa Engkau telah mengerjakan sesuatu Menghormati orang tua Orang hamil Orang cacat Atau orang yang kurang mampu Di dalam hati Seperti itu Engkau mendapatkan dorongan Hiburan dan kepuasan yang luar biasa Itulah manusia Menurut Poin yang ketiga ini Manusia lebih dari binatang Keempat The fourth Factor of man is called man Karena dia mempunyai Sifai tzisin Renje yautzigen Hati yang bisa membedakan Benar Tidak benar Boleh Tidak boleh Harus Tidak harus kerjakan Semua orang ada Nah ini adalah Apa sebabnya manusia Disebut manusia Karena empat hal ini Maka manusia lebih tinggi Dari semua binatang Kalau kita lihat Seluruh Kebudayaan timur Berjalan menurut Garis besar ini Dibandingkan Seluruh barat Berada di dalam Garis besar Ratio saja Sudara-sudara Aristotle menjadikan Arah penentu Bagi seluruh Kebudayaan barat Mencius Menjadi Arah penentu Bagi seluruh Kebudayaan timur Disini orang Tiongkok Mementingkan Empat hal ini Simpatik Malu Berbuat Bertusa Mengalah Dan hormat Orang yang lebih Hormat Orang yang lebih tua Dari engkau Dan engkau bisa Membedakan Betul tidak Baik tidak Harus tidak Boleh tidak Baru melakukan Segala sesuatu Itu sebab Orang Asia Kalau kirim Ananya sekolah Kirim ke barat Karena disitu Perkembangan Ratio Pengetahuan Ilmu Lebih tinggi Tapi barat Kalau mereka Sudah lupa Akan rohani Hati nurani Iman Dan keagaman Mereka lebih Liar dari orang timur Sehingga mereka Kurang perasaan Hati nurani Nah saudara-saudara Disini kita melihat Allah mencipta manusia Menurut peta Dan teladan Allah Di dalam hal ini Tuhan adalah Ratio yang paling Pokok Dan paling sumber Karena God Is truth Himself Bahasa Baca Jerman Ding Ansih Allah Adalah Kebenaran Itu Sendiri Sehingga manusia Yang dicipta Menurut peta Teladan Allah Manusia mempunyai Keinginan Mau mencari Kebenaran Maka menggunakan Ratio Sebagai satu Daya dasar Yang Tuhan Karuniakan Menjadi Alat kita Menemukan Kebenaran Allah adalah Emosi Yang murni Itu sendiri Manusia Dicipta Menurut peta Teladan Allah Manusia mempunyai Emosi Kita bisa Mencintai Dan kita Perlu Dicintai Kalau kita Sudah dicintai Sepenuhnya Dimanjang Sebaiknya Tetap Tidak puas Setelah kita Dewasa Kita Mau menjadi Sumber Cinta Harus Ada Orang Yang Dicintai Kalau Engkau Hanya Dicintai Tapi Tidak Mencintai Engkau Tidak puas Engkau Selalu Dicintai Ibu Bapamu Sama Engkau Dewasa Engkau Perlu Pacar Yang Kau Cintai Setelah Setelah Engkau Nikah Engkau Perlu Anak Yang Menerima Cintamu Orang Yang Mempunyai Orang Tua Tapi Tidak Punya Keturunan Tidak Puas Mereka Ingin Kepuasan Dengan Ada Yang Menerima Cinta Mereka Baru Mereka Rasa Hidup Itu Lebih Sempurna Nah Sudara Ini Ada Peta Telah Dan Alah Ketiga Alah Kemauan Yang Menjadi Kehendak Alam Sempeta Yang Paling Besar Itu Sengiri Dih Ansih Daripada Valu Universal Itu Tuhan Alah Manusia Dicipta Peta Telah Dan Alah Manusia Juga Mempunyai Kemauan Saya Ingin Ini Saya Mau Kesitu Saya Mau Kerja Ini Saya Berusaha Sampai Sukses Ini Kemauan Yang Di Dalam Diri Manusia Menjadi Sesuatu Tanda Kita Mempunyai Peta Dan Telah Dan Alah Sudara Sudara Apa Yang Menyebabkan Asia Lebih Penting Hati Dibanding Eropa Apa Yang Menyebabkan Eropa Lebih Penting Ratsio Dibanding Asia Saya Tidak Tahu Akhirab Sudah Tidak Ngomong Akhirab Berkata Dua Dua Ini Peta Telah Alah Manusia Mempentingkan Perasaan Hati Nurani Karena Dicipta Oleh Tuhan Dengan Peta Telah Alah Manusia Mempunyai Ratsio Ingin Mengetahui Segala Kebenaran Karena Dicipta Tuhan Menurut Peta Telah Alah Dua 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 Adalah Cabang Berada Di Dalam Sesuatu Sumber Hidup Yang Esensinya Dari Diri Allah Sendiri Dan Saya Mau Tanya Akhirab Menulis Tentang Hati Nurani Di Dalam Seluruh Perjanjian Lama Tidak Ada Satu Istilah Hati Nurani Turut Sudara Perhatikan Di Dalam Seluruh Perjanjian Lama 39 Buku Tidak Pernah Satu Kali Hati Nurani Apakah Ini Berarti Di Dalam Perjanjian Lama Tidak Hati Nurani Ada Istilah Ini Tidak Muncul Kenapa Tidak Muncul Saya Tidak Tau Tapi Allah Belum Mengwahyukan Ini Dengan Sangat Teliti Namun Di Dalam Perjanjian Lama Ada Catatan Peristiwa Peristiwa Memberikan Indikasi Adanya Hati Nurani Mulai Dari Fasal Ketiga Kitab Kejadian Pertama Kali Terus Waktu Adam Makan Buah Yang Terlarang Setelah Dia Memetik Buah Yang Terlarang Dia Makan Sudah Sudah Dia Merasa Takut Nah Ini Pertama Kali Fungsi Hati Nurani Ditulis Sudah Salah Takut Dia Menyembunyikan Diri Kenapa Dia Tidak Lagi Terang Benderang Seperti Dulu Dia Tidak Lagi Terbuka Seperti Dulu Tidak Lagi Berani Jujur Seperti Dulu Dia Perlu Simpan Simpan Dia Perlu Menyembunyikan Diri Dia Perlu Tutup Tutup Kesalahan Kesalahan Itu Berarti Sifat Dan Unsur Negatif Dari Akibat Pekerjaan Hati Nurani Hati Nurani Akan Memberikan Dampak Yang Positif Kalau Perbuat Menurut Benar Hati Nurani Akan Memperkembangkan Fungsi Negatif Kalau Perbuatanmu Itu Salah Kalau Enggak Berbuat Salah Maka Hati Akan Segera Negatif Menghakimi Menegur Dan Merasakan Dirimu Dipermadukan Kalau Enggak Berbuat Salah Hal Ini Di dalam Alkitab Ayat Yang Paling Penting Ada Di dalam Kitab Daripada Amsal Suleman Dengan Berkata The spirit Of man Is the Lenton Of God Bahasa Indonesia Roh Manusia Adalah Pelita Allah Semua Satu Dua Tiga Roh Manusia Adalah Pelita Allah Yang Menyelidiki Hati Sanubari Di dalam Setiap Manusia The spirit Of man Is the Lantern Of God To shine Forth And to Illuminate Our inner Part Of our Life Di dalam Di dalam Diri Kita Kalau Berbuat Salah Lalu Kita Simpan Kita Tutup Kita Menyemunyikan Di dalam Tidak boleh Orang Lihat Jangan Lupa Di dalam Ada Satu Lampu This is Your Sin This is What You have Done Wrong Dan Disitu Lampu Yang Di dalam Bersinar Makin Keras Dan Makin Susah Tahan Manusia Mempunyai Fungsi Ini Ini Hati Nurani Meskipun Seluruh Perjanjian Lama Tidak Muncul Istiah Hati Nurani Tapi Seluruh Perjanjian Lama Terus Menyatakan Fungsi 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 Hati Nurani Sehingga Engkau Tidak Bisa Melepaskan Diri Engkau Tidak Bisa Menipu Diri Tidak Hati Nurani Kitab Suci Perjanjian Lama Tidak Ditulis Tuhan Tidak Tulis Istilahnya Tapi Menyatakan Dari Aspek Fungsinya Yang Tidak Bisa Ditolak Masih Ingat Pada Waktu Saul Iri Hati Sama Daud Dia Mau Membunuh Daud Orang Bila Daud Berada Di Padang Belantara Raja Saul Sendiri Datang Sampai Di Gunung Mencari Dari Bukit Ke Bukit Dari Desa Ke Desa Dimana Daud Serangan Kepada Saya Saga Membunuh Dia Satu Kali Kerana Daud Ketakutan Dibunuh Oleh Saul Dia Masuk Dalam Gua Yang Dalam Sekali Gua Yang Gelap Dan Gua Itu Tidak Ada Orang Bisa Menemukan Siapa Di Dalam Waktu Di Pergunungan Saul Mencari Daud Lalu Dia Pergi Keliling Di Atas Pergunungan Akhirnya Perut Sakit Dia Perlu Pergi Buang Air Besar Dan Dia Lihat Disini Tempat Mana Yang cocok Sama Seperti Anda Kadang-kadang Tidak WC Di Pohon Ada Di Lembah Ada Di Tempat Yang Tidak Ada Orang Saul Juga Pergi Ada Gua Yang Gelap Dia Jongkok Disitu Dia Tidak Tau Daud Sedang Di Dalam Daud Yang Ingin Dia Bunuh Itu Dalam Kalau Dia Ketemu Daud Disitu Langsung Dia Pergi Masuk Bunuh Dia Dia Tidak Tidak Ada Orang Daud Buah Ini Ada Cahaya Masuk Sekarang Kok Item Item Dia Perhatikan Siapa Ternyata Itu Adalah Saul Raja Yang Mau Mengambil Nyawanya Dia Nah Ini Kesempatan Dia Musuh Saya Kalau Engkau Bagaimana Bunuh Dia Ini Mau Ambil Nyawa Saya Bunuh Engkau Kalau Pasti Menghadapi Saya Karena Engkau Mata Mesti Diat Orang Kelihatan Tidak Mungkin Engkau Begini Engkau Mau Lihat Siapa Yang Diat Kamu Menghadapi Saya Dengan Belakang Lalu Saya Kalau Tusuk Dari Belakang Engkau Pasti Mati Engkau Ini Kesempatan Paling Baik Saya Boleh Memusnahkan Musuhku Tapi Daud Tidak Demikian Daud Seorang Takut Kabar Tuhan Daud Seorang Menghormati Orang Tua Dan Menghormati Orang Yang Sudah Diurapi Oleh Tuhan Allah Sendiri Itu Sebab Daud Bukan Sada Tidak Membunuh Musuhnya Daud Datang Kerjakan Sesuatu Yang Sangat Diam Tapi Sangat Bijak Sangat Tepat Dan Rahasia Dia Datang Pelan Pelan Sampai Di Tepat Gua Tempat Saul Lagi Di Situ Dia Ambil Pisau Potong Juba Belakangnya Sebagian Dipotong Lalu Kainnya Diambil Sama Sekali Tidak Menimbulkan Kesadaran Teknik Tinggi Ya Hebat Ya Dia Bisa Orang Duduk Disitu Dia Ambil Jubah Nggak Ketara Nggak Sadar Lalu Dia Potong Pelan Pelan Sampai Seluruh Bagian Sebagian Sudah Dipotong Selesai Daud Ambil Bagian Itu Sesudah Itu Selesailah Sudah Saul Berdiri Jalan Dia Jalan Dengan Megah Daitau Pacunya Sudah Kepotong Sebagian Diterjalan Terus Daud Tunggu Sampai Sudah Jauh Sekali Baru Dia Keluar Dengan Kain Itu Saul Raja Yang Besar Coba Lihat Ini Kain Punya Siapa Waktu Dia Teriap Begitu Saul Itu Dengar Ini Suara Daud Ini Yang Saya Cari Ini Yang Saya Bunuh Sekarang Dia Di Belakang Siapa Itu Akulah Daud Oh Anakku Kain Apa Yang Enggak Pegang Saya Minta Tanya Ini Kain Apa Saul Lihat Warnanya Sama Juba Saya Ternyata Belakangnya Sudah Bolong Kain Sudah Ambil Wah Dia Mengerti Berarti Tadi Dia Sudah Dekat Saya Sudah Bisa Tusuk Saya Sudah Mampu Membunuh Saya Tapi Kesempatan Tidak Dipakai Tidak Dipergunakan Waktu Itu Dia Cuma Mempotong Sebagian Dari Pakaian Saya Lalu Saul Mengatakan Anakku 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 Daud Aku Sudah Bersalah Kepadamu Karena Aku Ingin Membunuh Kamu Tapi Kamu Tidak Membalas Aku Engkau Anak Yang Baik Waktu Dia Sedih Sekali Ini Di dalam Alkitab Membuktikan Saul Sedang Ditegur Oleh Oleh Hati Hati Nurani Jadi Istilah Hati Nurani Tidak Muncul Di Dalam Kitab Suci Tapi Istilah Hati Nurani Dan Fungsinya Dinyatakan Di dalam Peristiwa Peristiwa Adam Setelah Makan Merasa Takut Saul Setelah Membunuh Akhirnya Diambil Kepakian Dipotong Oleh Daud Dia Rasa Salah Ini Semua Ada Bukti Hati Nurani Apakah Hati Nurani Hati Nurani Adalah Utusan Tuhan Wakil Tuhan Allah Yang Menjadi Hakim Yang Berada Di dalam Hati Kita Untuk Memberikan Pengadilan Memberikan Teguran Memberikan Penghakiman Ketam Segala Sesuatu Kita Lakukan Nah Sudara Dengan Ini Baik Timur Baik Barat Semua Mau Tidak Mengaku Men Are So Distinctive Men Are So Unique Men Are So Different Human Being Are Not Animals Manusia Mempunyai Unsur Dari Peta Telah Dan Allah Yang Tidak Ada Pada Manusia Sudara Dengan Demikian Sekarang Saya Mau Kembalikan Kesimpulannya Manusia Mempunyai Perasaan Ini Yang Disebut Syu Siu 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 Dari Men Siu Ada Hati Nurani Tetapi Manusia Kalau Tetap Hidup Tanpa Tuhan Allah Akan Hati Nurani Rusak Akan Bebas Dengan Liar Akan Mempergunakan Semua Kelakuan Kemauan Tanpa Ara Dari Tuhan Itu Sebab Alkitab Mengatakan Tuhan Memberikan Kasihan Kepada Manusia Tuhan Menurutkan Roh Kudus Mendampingi Manusia Memimpin Manusia Dan Memberikan Penghiburan Penasehatan Dan Memberikan Pengarahan Kepada Hidup Manusia Itu Sebab Iman Rasul I Believe In Holy Spirit Aku Percaya Roh Kudus Ini Adalah Satu Yang Sangat Penting Sekali Ini Adalah Sesuatu Yang Indah Sekali Allah Memberikan Roh Untuk Menjadi Penolong Manusia Di dalam Agama lain Tidak ada Di dalam Agama Kristen Kita bersyukur Kepada Tuhan Tuhan Memberikan Rohnya Sendiri Untuk Menolong Saya Mendampingi Saya Menegur Saya Membimbing Saya Mengarahkan Saya Membawa Saya Kepada Kekuatan Yang Baru Dengan Penghiburan Dan Penasihatan Dan Roh Ini Juga Disebut Roh Penolong Roh Ini Juga Disebut Roh Nasihat Roh Ini Disebut Roh Penghibur Daripada Yesus Kristus Diberitahu Aku Pergi Akan Kirim Roh Penghibur Kepadamu Roh Kudus Diturunkan Kepada Manusia Untuk Menjadi Pendamping Manusia Yang Paling Berkuasa Yang Paling Mempunyai Cinta Kasih Yang Paling Berbijaksana The Wise Comforter The One Who Comfort You Consol You And Give The Power To You Ini Roh Kudus Sudara Sudara Para Kletos Para Berarti Di Samping Siapakah Di Samping Yang Memberikan Kekuatan Kepadamu Jika Engkau Sekarang Harus Diutus Melalui Sesuatu Tugas Masukkan Satu Tempat Yang Bahaya Sekali Banyak Teror Di Sisi Itu Lalu Isteri Bu Bidang Aduh Kasian You Pergi Sendiri Sepi Saya Mendampingi Engkau Bidang Tidak Engkau Cantik Engkau Lemah Engkau Ego Saya Malah Menjadi Kecilakan Bagi Saya Orang Yang Kecantikan Mereka Memperkosa Engkau Engkau Tidak Bisa Menolong Hanya Menyusahkan Saya Saja Engkau Engkau Pergi Sendiri Untuk Engkau Masuk Tempat Teroris Ada Seorang Dateng Apat Engkau Aku Membantu Engkau Siapa Engkau Saya Hatinya Baik Tapi Saya 70 Kilo Engkau Cuma 40 Kilo Engkau Bisa Bantu Saya Engkau Satu Kali Tulsum Mati Tidak Bisa Engkau Mendampingi Saya Saya Tidak Perlu Mendara Seorang Berkata Saya Mendampingi Engkau Engkau Tanya Siapa Engkau Saya Jenderal Bintang Empat Saya Dampingi Engkau Masuk Ketempat Teroris Engkau Bila Puji Tuhan Kalau Engkau Begitu Perkuasa Begitu Jabatan Tinggi Begitu Punya Senjata Yang Ampuh Engkau Ikut Saya Pergi Saya Lebih Selamat Saya Lebih Terhibur Dan Saya Lebih Aman Orang Itu Bila Oke Saya Membawa Engkau Masuk Tempat Itu Sampai Tugasmu Selesai Saya Bawa Engkau Keluar Nah Inilah Satu Pengertian Siapa Roh Kudus Roh Kudus Mendampingi Kita Dia Bukan Lemah Dia Bukan Bodoh Dia Bukan Tidak Berkuasa Dia Melebih Dari Bintang Empat Dia Adalah Allah Sendiri Itu Sebab Setiap Kali Saya Membaca Aku Percaya Khabar Roh Kudus Hatiku Penuh Dengan Sukacita Oh God I Praise You I Give Thanks To You Because You Have Given Your Spirit To Me And Paragletos Is Beside Me Paragletos Is Inside Me Paragletos Is Above Me Paragletos Is In Front Of Me Paragletos Is In Behind Me Apa Artinya Roh Kudus Dari Atas Memberikan Urapan Roh Kudus Di Damping Memberikan Perlindungan Roh Kudus Di Dalam Menjadi Sesuatu Komforter Penghibur Yang Keku Roh Kudus Di Depan Menjadi Pemimpin Roh Kudus Di Belakang Untuk Mengikuti Melindungi Kasih Mu Dan Kemurahan Mu Mengikuti Aku Selama Malamanya Kasih Dan Kemurahan Dari Tuhan Diberikan Melalui Roh Kudus Sudara Orang Kristen Berbahagia Sekali Karena Orang Kristen Mempunyai Roh Allah Yang Mendampingi Yang Memimpin Yang Berada Di Dalam Yang Di Belakang Yang Mengiragi Kita Allah Beserta Dengan Kita Semua Allah Beserta Dengan Kita Itu Untuk Yang Berada Sesuatu Tata Tertinggi Di Dalam Surga Mengirim Anaknya Di Sejarah Untuk Mati Bagi Saya Bangkit Bagi Saya Di Dalam Sejarah Dan Sesuai Allah Mengirim Roh Kudus Menjadi Utusan Yang Terbesar Untuk Mengelilingi Mendampingi Mendahului Membelakangi Mengelilingi Dan Berada Untuk Menghibur Kita Ini Hidup Orang Kristian To be A Kristian Is So Fortunate To A Kristian Is So Lucky To A Kristian Is So Blessed Jadi Orang Kristian Begitu Untung Orang Kristian Begitu Berbahagia Orang Kristian Begitu Diberkati Oleh Tuhan Karena Diberikan Yang Paling Besar The Roh Allah Turun Ke Dunia Menyertai Kita Yesus Mengatakan Aku Kalau Sudah Pergi Akan Kirim Roh Itu Turun Masukkan Hatimu Menyertai Dengan Engkau Sampai Selama Lamanya Menyertai Dengan Aku Sampai Selama Semua Roh Kudus Menyertai Aku Sampai Selama Lamanya No Worry No Fear No More Burden No Mal Lonely Engkau Bukan Hidup Terkutuk Sendiri Engkau Hidup Ditampingi Roh Kudus Roh Berada Di Hidup Kita Roh Penghibur Roh Kasih Roh Yang Mentuangkan Cinta Kasih Allah Yang Limpa Kermati Kita Untuk Selama Namanya Itulah Roh Kudus Kita Bersyukur Kepertuhan Dan Saya Mau Tanya Roh Ini Roh Yang Bagaimana Hari Ini Akan Saya Sebut Tiga Hal Menurut Saya Stop Kotba Ini Kalau Engkau Merenungkan Baik-baik Simpan Kotba Ini Hidupmu Menjadi Bahagia Seumur Hidup Roh Allah Pertama Dia Ada Roh Yang Kekal Semua Roh Allah Adalah Semua Persahabatan Temenmu Tidak Kekal Karena Mereka Bisa Berobah Semua Janji Daripada Pedangan Bisa Robah Bisa Dirobek Karena Manusia Tidak Bisa Dipercaya Tapi Roh Allah Yang Dikirim Atau Roh Kekal Dan Allah Bertanggung Jawab Dia Akan Menyertai Engkau Sampai Kesudahan Alam Kita Hibur Paling Besar Your Spirit Is Eternal Spirit Because Your Spirit Is Eternal So His Blessing And His Presence In My Heart Is Eternal Sudara Sudara Saya mau Tanya Siapa Yang Mengetahui Ayat Mana Di Alkitab Mengatakan Roh Kudus Roh Kekal Ada Yang Tahu Saya Kalau Tanya Selalu Engkau Diam Siapa Mengetahui Ayat Alkitab Yang Mengatakan Roh Kristus Ada Roh Yang Kekal Di Mana Ada Yang Tahu Coba Ketangan Kalau Saya Menilai Banyak Menjadi Tua Tua Menjadi Majlis Malas Baca Kitab Suci Dan Malas Ikut Kebaktian Doa Dan Malas Mengeri Firman Tuhan Itu Saya Sangat Sayang Dan Sangat Sedih Di Dalam Kitab Suci Ada Ayat Yang Mengadar Roh Suci Ada Roh Yang Kekal Itu Cuma Satu Kali Hanya Satu Ayat Ibrani Fasal 9 Ayat 14 Mari Kita Membaca Buku Ibrani Fasal 9 Ayat 14 Semua Buka Mari Kita Membaca Inilah Satu Satu Kalinya Roh Kudus Disebut Roh Kekal Di Seluruh Perjanjian Lama Dan Seluruh Perjanjian Baru Hanya Satu Kali Ibrani Fasal Yang Kesebilan Ayat Yang Ke 14 Kita Membaca Bersama Ibrani Fasal Ke 9 Ayat Yang Ke 14 Semua Membaca Satu Dua Tiga Betapa Lebihnya Darah Kristus Yang Oleh Roh Kusus Yang Kekal Telah Mempersembahkan Dirinya Sendiri Kepada Allah Sebagai Persembahan Yang Tak Bercatat Akan Mencucikan Hati Nurani Kita Dari Perbuatan Perbuatan Yang Sia-sia Supaya Kita Beribadah Kepada Allah Yang Hidup Kalau Ayat Ini Mau Dipicarakan Kita Perlu Satu Jam Nah Sudara Kepet Disini Dikatakan Yesus Kristus Mempersembahkan Darahnya Dia Sendiri Kepada Allah Melalui Siapa Melalui Roh Kudus Dan Roh Kudus Yang Membawa Darah Yesus Kepada Allah Bapak Ada Roh Kudus Yang Kekal Adanya Jadi Roh Kudus Sendiri Roh Yang Kekal Sehingga Kalau Dia Mengerjakan Sesuatu Berjasa Kekal Dia Memberikan Darah Yesus Untuk Menebus Dosa Manusia Mempunyai Khasiat Kekal Karena Dia Roh Kekal Roh Kudus Roh Kudus Kekal Roh Kudus Mempunyai Perayanan Yang Bersifat Kekal Yang Berkhasihan Kekal Dan Perayanan Itu Adalah Membawa Darah Yesus Untuk Dipersembahkan kepada Allah Demi membersihkan hati nurani kita Dan memsucikan Semua perbuatan-perbuatan kita Pendebusan itu dilaksanakan Oleh roh kudus Melalui mempersahabatkan Kristus Dengan khasiat kekekalan Mendapatkan Sesuatu hasil yang kekal Ini roh kudus, roh yang kekal Semua satu kali lagi Roh kudus adalah roh yang kekal Ini ciri khas pertama The eternal spirit Kedua Roh kudus adalah roh yang suci Semua Dengar kalimat di bawah ini Kesucian adalah sifat ilahi Yang paling hakiki Holiness Is the most basic Fundamental nature of God himself Our God Is a holy God Allah kita adalah Allah yang suci Tidak ada agama mengerti kesucian Seperti kitab suci Agama Istilah suci Artinya adalah Tidak boleh diganggu Adalah paling hormat Adalah yang tidak sama dengan materi yang lain Kalau engkau bilang ini tanah suci Tidak berarti suci Banyak orang di tanah suci berjinah terus Jadi mereka kira suci itu tempat yang diasingkan Tempat yang hormat Tempat yang tidak boleh diganggu Itu namanya suci Tapi istilah kitab suci dan alkitab Mempunyai arti lebih dalam dari itu Itu harus tanpa celah dosa di dalamnya Tanpa melanggar hukum sifat Allah Tanpa memarahkan Tuhan Allah Suci berarti selalu kekudusan Yang tidak ada cacat celah Yang hidup dan moralnya Segala kelakuannya berkenan kepada Tuhan Seratus persen Itu namanya suci Suci adalah hidup berkenan kepada Tuhan Hidup dengan kekudusan Yang tidak dicemari oleh dosa apapun Itu suci Waktu saya bilang aku percaya kepada roh kudus Sifat kedua Roh yang suci Jangan percaya kepada orang yang katakan Saya di penuruh kudus Tapi Guntingnya banyak Selalu melacur Hidup suci itu hidup kosong Hidup palsu Kesucian Antara sifat ilahi satu-satunya Yang tidak dimilih oleh lain Itu sempat satu kali saja Di dalam seluruh kitab suci Menyatakan Suci 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 Berapa kali? Kenapa tiga kali? Ala Bapak Ala anak Ala roh kudus Tiga kali kesucian Hanya dimiliki oleh Ala Anak dan roh kudus Ala-ala yang suci Anaknya Anak yang suci The holy one From God Hanya satu yang kudus dari Allah Yaitu yang turun menjadi manusia Yesus Kristus Lalu ketiga Ada yang suci Roh yang suci Yang memberikan kebersihan kepada manusia Yang menembus hidup manusia Keluar dari dosa Dan memberikan hidup kekal kepada manusia Itu roh suci Jadi roh Allah Pertama Roh kekal Kedua Roh yang suci Karena dia kudus Maka diturunkan kepada manusia Sebagai barang siap yang menerima dan percaya berdoa kudus Hidup di dalam kesucian Sudara jangan cari pelacur Jangan berjina Jangan mempunyai pikiran yang najis Engkau seharusnya membersihkan dirimu Luar dan batin Dalam dan lahirnya Engkau harus menjadi seorang Kristian yang suci Karena kesucian itu Bukan ada karunia dari Allah Lebih dari itu ada sifat Allah The holiness is not only a gift from God Holiness is not a fruit of human morality Holiness is the essence Is a substance of God's morality Esensi Allah sendiri Yang tidak bisa dipalsukan Jangan lupa karunia bisa dipalsukan Mujizat bisa dipalsukan Bakat-bakan bisa dipalsukan Apa yang kau katakan Setan pakai nabi palsu Juga bisa mengatakan Tapi satu-satu hal yang tidak bisa dipalsukan Yaudah hidup yang suci Seorang hamba Tuhan boleh pintar Mujizat, pintar berkotbah Pintar karunia lain-lain Lihat hidupnya suci tidak Kalau hidupnya tidak suci Semua karunia, tiruan Semua karya-karya pelayanan Yang kopi dari orang lain Tidak gunanya Yang paling penting Esensi Allah Apatah dia Atribusi Allah ada pada dia Sifat moral Allah Berada di dia Ini membuktikan Dia dipenuhi roh kudus Oh, our God is a holy God Our Christ is a holy son And our spirit is a holy spirit of God Allah yang suci Kirim anak yang suci Memberikan roh yang suci Di dalam gereja Hadiah terbesar Tuhan berikan kepada umat manusia Karena demikian alam mengasih umat manusia Sehingga dikirimnya Anak yang Tuhan That is the greatest gift from father To this world Give his only son Karunia yang paling besar yang Tuhan berikan kepada gereja Adalah memberikan roh suci Untuk mendampingi gereja Mendampingi kaum seleksi Yang dipilih oleh Tuhan Mendampingi anak-anak Yang diperakan oleh Tuhan Ini sifat kedua Roh Allah Roh yang kekal Semua Satu, dua, tiga Roh Allah Roh yang suci Satu, dua, tiga Ini kedua Ketiga Roh Allah Roh kebenaran Semua Muncul istilah Roh kudus ada roh kebenaran berapa kali? Di buku apa? Ayat mana? Kebanyakan Di buku Yohannes Fasal 14 Sampai 16 Yesus berkata Aku akan pergi Roh kebenaran Akan turun kepada kamu Disitu ilah The spirit of truth Will come to you Roh kebenaran Akan turun kepada engkau Aku akan kirim Roh kebenaran Itu datang ke dunia Dan dia akan berserda Dengan engkau Dia akan tinggal Di hati engkau Sampai selama-lamanya Roh kebenaran Menyucikan engkau Karena roh Allah Roh yang kekal Roh Allah Roh yang suci Dan roh kebenaran Akan mengajar engkau Pimpin engkau Sekolah teologi Jadi banyak orang yang Tidak mau sekolah teologi Sombong Mengatakan Mereka ada roh kudus Mereka mengerti Segala kebenaran Tapi waktu ditanya Dokter yang penting-penting Semua jawab Yang takar-karu Saya tidak percaya Proklamasi itu Saya sudah mengerti Segala kebenaran Coba Tafsirkan ayat ini Tafsir ayat ini Menang-menang belajar Apakah kalau Nang belajar Mengerti Kalau mengerti Mesti belajar Apalagi ke luar negeri Tak tentu Tapi roh kudus Memimpin engkau Masukkan Segala kebenaran Artinya adalah Yang saya Tafsirkan pada waktu Saya memberikan Eksposisi Yohanes 14-16 Banyak orang Tidak perhatikan Koba Banyak orang Ikut kebaktian Dengar sembarangan Sudah Sudah saya lupa semua Sudah kebenaran Yang saya Bicarakan Di koba Koba itu Termasuk Tiga aspek Pertama Dari Dunia Dicipta Sampai Perjanjian Lama Selesai Itu adalah Kebenaran Purbakala Perkebenaran Tuhan Yang menciptakan Laki dan bumi Dan terus Mengirim Nabi Mengajar Manusia The first step Of the truth Thought to Human being Is since The day of creation Until The completion Of the old testament Itu kebenaran Yang memberikan Nubuat Membuktikan Allah Dan Allah Yang sejati Yang menunjukkan Apa yang akan terjadi Pada hari depan Ini adalah Kebenaran Tahap pertama Kebenaran Tahap kedua Kirim Yesus Kristus Dia menjadi Juru Selamat Dan rasul-rasul Yang menulis Surat-surat Mengenapi Perjanjian Baru This is the time Of the incarnation Jesus' salvation And the teaching Of all his disciples In the completion Of the new testament Perjanjian lama Semua kebenaran Yang dinubuatkan Oleh Alkitab Diwayukan oleh Rokulus Kebenaran Tahap kedua Yesus sendiri Datang Jelma Menjiri manusia Dan mengirim Rasul-rasul Mengajar kita Di perjanjian baru Kebenaran Tahap ketiga Di dalam Sejarah Setelah Kristus Naik ke surga Dan belum Datang kembali Ini adalah Kereja Mengisi Jaman sejarah Yang paling penting Dan hari Kiamat Yesus Akan datang Kembali Ini adalah Kebenaran Yang diwahyukan Dinubuatkan Di dalam Kitab suci Tapi sebagian Belum Tergenap Di dalam Sejarah Rokulus Akan memimpin Juga Rokulus Memimpin Kedalam Perjanjian lama Rokulus Memimpin Kedalam Perjanjian baru Rokulus Khusus Memimpin Untuk Menterapkan Ajaran Perjanjian lama Perjanjian baru Di dalam Hidup Sehari-hari Sekarang Sampai Yesus Datang kembali Dia memimpin Kita Rokulus Memimpin Gereja Masukkan Segala Kebenaran Termasuk Yang belum Datang Nah Sudara Namun Demikian Jangan lupa Semua Kebenaran Akan Jadi Pada Waktu Hari Kiamat Yang Sekarang Belum Datang Harus Ditapsirkan Sesuai Dengan Nubuat Yang ada Di dalam Perjanjian lama Dan Perjanjian baru Itu Barulah Orang Itu Dipakai Rokulus Dengan Setia Taat Kebenaran Loh Tuhan Untuk Menjadi Sesuatu Utusan Menjelaskan Kebenaran Manusia Gereja Mempunyai Tugas Seperti Ini Gereja Mengajar Kebenaran Alkitab Gereja Mengajar Kebenaran Yesus Gereja Mengajar Kebenaran Rasul Gereja Mengajar Kita Menuju Pengertian Daripada Sejarah Gereja Bapak Gereja Reformator Dan Setiap Jaman Hamba Tuhan Yang setiap Bagaimana Mentafsirkan Kebenaran Suci Dan Bagaimana Mentafsirkan Keadaan Yesus Datang Kembali Seluruh Ini Disebut Kebenaran Tuhan Allah Dan Inilah Adalah Hal Yang Dikerjakan Oleh Rokudus I Believe In Holy Spirit Aku Percaya Rokudus Ini Menyakup Terlalu Besar Terlalu Ajaib Dan Kita Sudah Dua Kali Korba Mengenai Istilah Aku Percaya Rokudus Saya Meneruskan Selain Tiga Sifat Rokudus Kekau Ro' Suci Dan Apa Kebenaran Rokudus Ada roh yang Kekau Rokudus Rokudus Ada roh yang Suci Rokudus Ada roh Kebenaran Selain tiga ini Masih Masih ada Apa Yang Menjadi Sifat Rokudus Sehingga Waktu Saya Menerima Dia Saya Menjadi Orang Aman Tenang Tenteram Dan Ada Dampingan Teguran Hiburan Ro' Para Kekau Di Dari Dari Kita Mari Kita Berdoa Bapak Diam Surga Kami Berterima Kasi Pada Hari Ini Sekali Lagi Kami Menerima Kebenaran Mengenai Pengajaran Kepercayaan Keper Rokudus Aku Percaya Keper Rokudus Kami Bersyukur Engkau Berikan Rokudus Kepada Manusia Sehingga Manusia Tidak Tersendiri Manusia Tidak Menyeleweng Manusia Tidak Berdosa Melanggar Perintah Tuhan Karena Rokudus Yang Kudus Mendampingi Kami Dengar Doa Kami Peliharalah Hati Kami Khusususnya Hati Nurani Kami Yang Jujur Yang Suci Dan Taat Kepada Dengar Doa Kami Yang Kami Pandatkan Dalam Nama Yesus Khusus Penebus Dan Juru Selama Kami Yang Hidup Amin T Telam Loya I Tres I Tres Metod vide Tres Tres selamat menikmati 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 selamat menikmati